Intro Malam hari ini kita belajar berdasarkan ajaran iman Kristen tentang mengapa manusia mati. Dalam memahami materi ini ada tiga hal penting yang harus kita pahami supaya kita mengerti tentang makna kematian itu ya. Yang pertama bagaimana manusia sebelum jatuh dalam dosa dan itu nanti akan kita lihat bagaimana keadaan manusia di Taman Eden. Itu harus kita pahami dulu. Karena ketika manusia berada di Taman Eden, Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk mati ya. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk masuk neraka, Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Bahkan manusia itu menjadi puncak dari seluruh karya Allah dalam penciptaan. Karena seluruh yang ada di alam semisna ini di Taman Allah, pusatnya adalah pada manusia. Karena manusia berkuasa atas itu semua. Kemudian kita melihat nanti bagaimana manusia itu berdosa. Kalau kita pasti sudah tahu cerita tentang manusia berdosa. Bagaimana dia jatuh dalam dosa karena terbujuk rayu atas godaan iblis tentang janji palsu bahwa ketika mereka makan buah itu, maka mereka masuk neraka. Jadi ada berdana hawa ini jatuh dalam dosa. Ada yang terstres ya mungkin. Jadi karena ada pengaruh dari luar, dari iblis yang menggoda mereka. Kemudian bagaimana manusia setelah dosa diselesaikan, atau bisa nanti dikatakan manusia mati, kemana? Tapi ini pada sisi ini kita tidak bahas ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusikan. Bagaimana manusia ditebus dan diselamatkan. Jadi hal ini perlu untuk kita pahami sehingga kita nanti mengerti alasan atau ajaran Alkitab mengapa manusia mengalami kematian. Yang pertama kita masuk kepada manusia pradosa atau manusia di Taman Eden. Kalau kita belajar di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk tinggal bersama Allah selamanya di Taman Eden. Jadi ketika manusia berada di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kematian. Dan manusia itu diciptakan dengan sifat tidak tunduk terhadap kuasa maut ya. Immortality. Tidak tunduk terhadap kuasa maut. Jadi manusia diciptakan bukan untuk mengalami kematian. Baru immunity from suffering, artinya tidak dapat menderita. Karena manusia seluruh jatuh dalam dosa tidak ada penderitaan. Baru juga manusia itu diberikan pengetahuan. Diberikan ilmu ya. Baru juga manusia itu memiliki integrity atau harmoni dan tunduknya segala macam keinginan dan emosi dari kedagingan kita kepada akal budi. Jadi manusia itu memiliki akal budi, memiliki pengetahuan, tidak menderita, tidak tunduk terhadap kuasa maut. Itu keadaan. Bahkan dikatakan manusia diberikan otoritas menjadi wakil Allah, berkuasa di bumi atas semua ciptaan Allah. Artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani ini, Salem and Jemut ini artinya, bahwa manusia itu menjadi wakil Allah, diberikan Allah kuasa, diberikan Allah otoritas, untuk menguasai seluruh ciptaan Allah. Maka dikatakan kan berkuasa lah atas semuanya itu. Jadi jelas dikatakan dalam kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, untuk menjaga, untuk mengelola dunia yang diciptakannya itu dengan baik. Maka dikatakan dalam kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Jadi kepada manusia itu diberikan Tuhan kuasa atas segala ciptaan yang lainnya, dan tidak tunduk kepada maut, tidak mengalami penderitaan, diberikan pengetahuan, bahkan harmoni, tunduknya segala macam keinginan, kepada akal budi yang masih murni, tidak ada dosa. Namun kita juga melihat bahwa Allah juga memberikan kepada manusia itu kuasa untuk memilih dan kehormatan untuk bertumbuh bagi kepentingan Allah. Demikianlah disiplin moral manusia dimulai. Jadi ini keadaan manusia di Taman Eden, bahwa sungguh sangat indah, karena manusia itu diberikan segala fasilitas, segala berkat untuk hidup dengan sempurna. Namun sekarang kita melihat bagaimana manusia di Taman Eden itu, bahwa mereka diberikan kehendak bebas, dan kemudian oleh karena bujukan Inggris, atas keadaan manusia yang memberikan kehendak bebas, maka manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa Allah juga memberikan kepada manusia kuasa untuk memilih dan kehormatan untuk bertumbuh bagi kepentingan nilai, selain diciptakan dengan akal budi, manusia diberikan kehendak bebas, saya selalu sekatakan itu ya. Akal budi dan kehendak bebas inilah yang juga terdapat pada para malaikat. Dan kita ketahui bahwa ada sejumlah malaikat yang juga memilih untuk tidak tangan kepada Allah. Itu Lucifer yang membawa sepertiga dari malaikat untuk memberontak kepada Allah ya. Sepertiga. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa ini bukan disebabkan pertama-tama karena hawa terpikat ya. Jadi bukan karena terpikat oleh buah itu secara fisik. Tetapi karena hawa terpikat oleh janji yang disebutkan oleh Iblis, bahwa setelah mereka makan buah itu, maka ia menjadi seperti Allah. Jadi bukan karena buah itu yang menarik, maka ada memakannya. Bukan. Tetapi karena terpikat terhadap janji yang disampaikan oleh Iblis, bahwa ketika mereka makan itu mereka menjadi seperti Allah. Artinya di sini ada kesombongan. Iblis mau supaya manusia memiliki senasib yang sama dengan dirinya. Sombong dan terusir, terhukum. Dikatakan buah itu sudah ada di taman itu sebelum digoda Iblis. Tetapi mereka tidak tergoda karena Iblis baru memberikan janji palsu. manusia percaya pada janji Allah dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan taman. Jadi Iblislah yang menggoda mereka dengan janji palsu, dengan sebuah pengharapan palsu, bahwa ketika mereka memakan, maka mereka menjadi seperti Allah. Jadi bukan karena terpikat oleh buah, tapi karena terpengaruh oleh bujuk rayu daripada Iblis. Justru karena diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia dapat memilih sendiri apa yang menjadi keinginannya. Yaitu untuk taat kepadanya maupun menolaknya. Sayangnya manusia pertama memilih untuk menolak kasih Allah dan menolak taat kepada Allah karena lebih percaya kepada bujukan Iblis. Jadi ini keadaan manusia. Tadi kita sudah melihat bagaimana manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tidak taluk kepada maut, diberikan pengetahuan, tidak mengalami sakit-penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain mereka diberikan keindah bebas dan keindah bebas inilah yang menjadi dimanfaatkan oleh Iblis untuk menggoda dengan menawarkan janji palsu melalui sarana namanya buah yang terlarang, yang dia boleh dimakan itu. Mari kita melihat bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa dan kemudian terjadi maut atas mereka. Allah telah memperingati kepada manusia itu, Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat pada saat kamu makan yang kau pasti mati. Jadi ini sudah diingatkan. Jadi kita lihat ini di dalam kejadian 2 ayat 17 dan inilah alasan dasar maka Paulus menuliskan di dalam Roma pasal nama ayat 23a, rupa dosa adalah maut, kematian. Jadi akibat melanggar perintah Tuhan, bisa dibaca nanti dalam kejadian 3 ayat 9 sampai 24, manusia mati atau mengalami kematian. Mati di sini diartikan, ada dua pemahamannya, manusia terhusir dari hadirat Allah atau keterpisahan manusia dari Allah untuk selamanya. Itu yang disebut juga mati. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat ini, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat kamu makan, engkau pasti mati pada hari itu ya. Kalau sang debater, saya kutip, dia katakan satu hari bagi Tuhan, seribu tahun bagi manusia. Dari 2 Petrus 3, 8. Jadi memang Adam dan Hawa mati pada hari itu. Tetapi hari Tuhan ya, belum hari kita. Hari manusia katanya seribu tahun. Kalau kita kutip dari pernyataan sang debater, makanya Adam tidak sampai seribu tahun. Jadi usianya tidak sampai satu hari di hadapan Tuhan. Akibat melanggar perintah Tuhan, kita melihat juga bahwa manusia dihukum Tuhan dengan masalah jasmania. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada persoalan apapun, antara sesama dan lain sebagainya, semua indah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada persoalan jasmani, termasuk mereka harus bekerja keras untuk mencukupi, termasuk juga susah payah dalam melahirkan, dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan alam semesta dihukum sebagai tempat mereka tinggal. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita bisa melihat di sini perbandingan keadaan manusia sebelum berdosa dengan manusia dalam keadaan berdosa. Kita melihat bahwa manusia sebelum berdosa itu tidak tunduk terhadap kuasa maut. Tetapi setelah manusia berdosa, maka manusia mengalami maut, kematian. Manusia tidak menderita, tetapi karena dosa manusia menderita. Manusia sebelum berdosa memiliki pengetahuan yang baik benar sempurna, tetapi setelah berdosa semuanya tercemar. Manusia memiliki harmoni, dimana segala keinginan dan emosi dan keinginan semuanya itu sejalan dengan keindah Tuhan. Tetapi setelah berdosa, semua itu menjadi rusak. Bahkan manusia dikatakan terusir dari taman Eden, dihukum Tuhan dengan masalah jasmani, dan seterusnya. Bahkan manusia menjadi tunduk kepada iblis, kepada dosa dan maut. Di sini ya. Jadi manusia diberikan otoritas menjadi wakil Allah untuk berkuasa di alam semesta ini karena dosa itu semua berubah. Tadinya manusia berkuasa atas alam, tetapi karena dosa, alam menjadi tidak menentu. Maka dari sini saya katakan akibat dosa, kita masuk ke sini dulu ya. Jadi saya cerita dulu sedikit tentang Adam dan Awad jatuh dalam dosa, supaya kita nanti mengerti mendapatkan mengapa sih ada kematian. Karena kemarin itu kan ada viral itu, sering termasuk di urban channel ada orang yang komen ketika orang bertanya kepada Pak Yusuf Manugulu, Adam Rutadin katanya, siapa yang mencabut daripada nyawanya Maria katanya. Dicabut Allah katanya. Tapi sebenarnya jawabannya tidak sering kasih itu. Harus dijelaskan koronologinya semua. Karena itu maka saya tergerak untuk membahas ini. Sebenarnya ya. Jadi semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut, dan sengat maut ialah dosa. Jadi saya katakan manusia mati, ini sebagai konsekuensi dari melanggar hukum dan ketetapan alat. Jadi ini konsekuensi ya, karena Tuhan mengatakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, saat atau pada ketika pada hari kamu melakan, maka kamu pasti mati. itu hukum. Jadi karena manusia melanggar hukum itu, maka Tuhan menyatakan keadilan terhadap hukum itu. Jadi saat manusia melanggar hukum dan ketetapan, maka konsekuensi hukum itu pada saat itu berlaku atas manusia yang melanggarnya. Jadi kematian adalah bentuk keadilan Allah terhadap hukumnya. Allah menegakkan hukum yang dibuatnya. Jadi mengapa manusia mati? Karena Tuhan adil. Tuhan menegakkan hukumnya terhadap manusia. Kalau Tuhan tidak menghukum manusia, berarti Tuhan tidak adil. Tuhan tidak menatati ketetapan yang sudah dia buat. Jadi ini harus kita mahami. Jadi mengapa manusia mati? Karena Tuhan adil terhadap hukumnya. Tuhan tidak melanggar hukumnya. Dan Allah menegakkan hukum yang dibuatnya terhadap manusia ciptaannya. Baru yang kedua, kematian juga adalah kasih Allah kepada manusia. Mengapa saya katakan bahwa Allah mengasihi manusia? Karena Allah tidak menghindaki manusia itu hidup kita lagi dalam dosa. Kita bisa bayangkan yang kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak menegakkan hukumnya, maka kita bisa bayangkan dunia ini kacaunya bagaimana. Sedangkan manusia mengalami kematian karena dosa, dunia ini cahat. Apalagi kalau manusia tidak mati, dosanya seperti ini, waduh kita bisa bayangkan dunia ini seperti apa. Sudah mati pun banyak orang dibuat Tuhan itu, apa sudah mati pun orang, sebagai konsekuensi dari hukum itu, dosa masih tak merajalilah ya. Jadi maut itu manusia berdosa dan terpisah dari Allah sebagai sumber kehidupan. Jadi sebenarnya mengapa manusia mati? Saya katakan ini bentuk keadilan Allah terhadap hukumnya, Allah meninggalkan hukum yang dibuatnya, bahwa upah dosa adalah maut. Dan ini bentuk keadilan Allah kepada manusia, supaya manusia tidak pekal hidup di dalam dosa. Ini dia yang perlu untuk kita pikirkan ya. Jadi bagaimana manusia mati itu dikatakan di dalam Alkitab, engkau kembali kepada tanah, sebab dari tanah lah engkau dibentuk, engkau dijadikan dari debu, dan akan kembali ke debu. Tetapi dikatakan dalam Tunggul Ba, dari tanah kembali ke tanah, dari roh kembali kepada roh. Jadi kematian dirumuskan ini hakikatnya sebagai penarikan kembali nafas kehidupan atau roh Allah dari dalam hidup manusia. Bisa kita baca di dalam Ayub Pasal 34 ayat 14-15. Jadi manusia dianggap sudah mati ketika nafas kehidupan sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Kenyataan tentang kematian ini secara tegas dapat ditemukan dalam pengkutbah yang mengatakan bahwa setiap makhluk sama dihadapan kematian. Jadi orang yang meninggalkan akal meninggal bukan lagi jiwa yang hidup. Sebagaimana statusnya sejak ini diciptakan. Sebab dia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Allah. Satu-satunya yang tidak pernah mati. Jadi mengapa manusia mati? Maka kita bisa mengambil keputusan. Karena itu adalah ketetapan Tuhan sebagai konsekuensi atau keadilan Tuhan terhadap hukumnya bahwa manusia yang mati apa yang melanggar hukum itu mati. Dan juga bentuk kasih Allah bahwa Allah tidak mengindaki manusia itu hidup kekal di dalam dosa. Dan juga bisa kita lihat bahwa manusia mati karena roh kehidupan yang diberikan Allah kembali kepada Allah. Dan itu sebagai satu ketetapan Allah yang sudah dibuat Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi sebab ditinggalkan oleh roh dan kembali kepada Allah satu-satunya yang tidak pernah mati. Itu roh kita tidak pernah mati. Tubuh kita kembali jadi tanah tapi roh kita kembali kepada Allah. kematian jadi hukum dan tetapan Allah dipegalkan atau bisa berpisah unsur roh daging pada hidup manusia. Kemarin saya coba baca mengapa manusia mati. Ada orang mengatakan karena sakit penyakit. Karena sakit ini dan lain sebagainya. Tetapi harus kita tahu bahwa sakit penyakit itu semua karena adanya dosa. Kalau tidak ada dosa maka tidak ada sakit penyakit. Karena manusia diciptakan dengan sempurna. Baru ada mengatakan mengapa orang mati? Karena dibunuh. Dibunuh itu juga karena dosa. Karena orang yang membunuh itu adalah semua produk dari dosa. Oke. Jadi kalau kita melihat dalam konteks perjanjian baru ya dalam perjanjian baru kematian dimengerti sebagai mati bersama Kristus dengan harapan akan bangkit bersama Kristus. Kalau dalam perjanjian baru tidak lagi menegaskan tentang mengapa manusia mati ya walaupun nanti dikatakan di dalam Roma pasal 3 dan Roma 6 Mubadus adalah maut. Tetapi perjanjian baru lebih menekankan bagaimana manusia mati di dalam Kristus dan akan bangkit bersama Kristus. Rasul Paulus dalam surahnya kepada umat di Filipi mengungkapkan arti kematian Kristen bahwa oleh Kristus kematian itu menjadi arti yang positif. Maka Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan. Kita bisa melihat ya dalam konteks perjanjian lama atau konteks Adam dan Hawa kematian itu adalah umat dosa. Tetapi bagi orang yang ada di dalam Yesus kematian adalah keuntungan. Kok bisa? Karena di dalam Yesus manusia dipulihkan manusia diampuni manusia ditebus sehingga kematian itu bukan lagi keterpisahan dengan Allah tetapi persekutuan dengan Allah di dalam Kristus nanti menantikan kedatangan kedua itu di di materi berikut akan kita bahas ya. Maka dengan ini Paulus menampilkan dimensi baru dari kematian kita dimana dikatakan jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia. Aspek yang baru pada kematian Kristen terdapat dalam kata-kata ini dimana dikatakan oleh membaktisan warga Kristen secara sakramental sudah mati bersama Kristus supaya dapat menghidupi satu kehidupan yang baru ini yang kemarin kita bahas waktu kita berbicara tentang makna baptisan baptisan itu kan artinya bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus untuk memiliki hidup yang baru dimana baptisan itu kan berkaitan dengan perjanjian keselamatan yang dimetraikan dengan tanda sunat dalam konteks PM dalam pandangan Paulus ini kita mengerti bahwa kematian merupakan titik akhir penciarahan atau kita merantau di dunia ini jadi di dalam ajaran Paulus atau di dalam ajaran PB kita di dunia ini sebagai perantau kematian bukan lagi dipandang sebagai tutup dosa tetapi kematian di dalam Kristus itu dipandang sebagai anugerah untuk kita bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus untuk hidup yang ketat jadi kematian merupakan satu kesadaran bahwa hidup manusia adalah terbatas di hadapan Allah keterbatasan manusia di hadapan Allah yang disebabkan oleh karena kuasa dosa dosa telah membawa manusia kepada kematian dan keterputusan relasi dengan Allah sendiri tetapi Allah Maha Kasih dan dia mengasihi kita sekarang kita melihat Adam dengan dosa dan keturunannya Adam meneruskan hakikat berdosa kepada semua keturunannya sejak waktu itu setiap manusia yang berasal dari perempuan dengan bantuan laki-laki telah menghasilkan keturunan yang berdosa mengapa saya tuliskan disini bahwa setiap manusia yang berasal dari keturunan perempuan dengan bantuan laki-laki telah menghasilkan keturunan yang berdosa karena ada satu laki-laki yang tidak dihasilkan oleh bantuan laki-laki itulah Yesus jadi semua manusia yang lahir hasil biologis itu adalah keturunan yang berdosa tetapi Yesus tidak ya kodrak kodrak berdosa ini membawa kematian jadi semua keturunan adam secara biologis mengalami kematian karena mewarisi hakikat atau natur dosa dari adam dan awa jadi konsekuensi hukum dosa itu berlaku atas segala keturunannya alkitab mengatakan dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan dari dosa itu timbul kematian akibatnya kematian yang menjalar pada seluruh umat manusia sebab semua orang sudah berdosa tetapi anugerah Allah nyata di dalam Yesus yang menyelamatkan manusia jadi di dalam pejaran Kristen kita melihat kematian dan keselamatan bahwa kematian bukan untuk selama-lamanya tapi itu sementara karena roh kita kembali kepada Allah tubuh kita kembali kepada tanah sambil menantikan kedatangan Kristus yang membangkitkan dan menghidupkan jadi kita melihat bahwa Allah berjanji di masa depan ia akan menelan kematian untuk selama-lamanya ini bisa dibaca di dalam Yesaya 25-8 dan untuk menyedakan kematian ini maka Allah harus memusnahkan penyebabnya yaitu dosa jadi yang menyebabkan manusia mengalami kematian adalah dosa jadi kematian konsekuensi dari dosa tetapi kelak Allah akan menelan kematian artinya tidak lagi kematian tapi yang ada kehidupan supaya kehidupan selama-lamanya menjadi milik manusia maka Allah harus meniadakan kematian itu maka dia harus memusnahkan penyebabnya yaitu dosa dan Allah melakukan hal ini melalui firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus Yesus yang menyikirkan segala dosa dosa diselesaikan dalam pengerebusan atau pengampunan ini bisa kita lihat nanti kejadian 3.21 kejadian 3.21 itu purban pertama sekali yang berkaitan dengan pengampunan dan penegusan dimana Allah sendiri yang mengorbankan dan dikatakan adat dan hawa itu diberikan pakaian dari kulit kenatan yang berikut iblis yang mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa dan yang menguasai manusia jatuh dalam berdosa harus diselesaikan juga melalui seorang keturunan wanita dan ini menunjuk kepada Yesus Kristus kejadian 3.15 dikatakan keturunanmu akan merungukan kepala ular ular itu simbol dari iblis dan ini menunjuk kepada Yesus Yesus keturunan wanita yang merungukan kepala iblis baru kematian diselesaikan dalam kebangkitan Kristus Nabi Yesus mengungkapkan bahwa Allah tidak berkenan kepada kematian orang berdosa melihatkan supaya mereka bertobat dan hidup jadi saya mau katakan kematian tidak berasal dari Allah tetapi dari manusia itu sendiri karena dosa manusia diperadabkan dengan maut yang tidak terelakkan manusia yang berdosa diupasai oleh maut dan tidak dapat membangun relasi dengan Allah jadi kalau kita melihat mengapa manusia mati ini konsekuensi dari dosa Allah menegakkan hukumnya sehingga manusia harus mati sesuai dengan hukumnya dan Allah menegakkan hukum itu jadi Allah bukan serta-mertama matikan kita suka-sukanya bukan tapi Allah berbedongan kepada hukum itu sendiri jadi mengapa saya katakan kematian bukan selama-lamanya karena Allah di dalam kebaikannya telah mengutus anaknya untuk menghapuskan hukum dosa dan kematian dan mengadakan hukum roh Allah yang membuat kita hidup dalam 1 Korintus 15 ayat 22 menyatakan tetapi nyata Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali sebab kematian sebab kematian masuk ke dalam dunia dengan perantaraan satu orang begitu juga hidup kembali dari kematian diberikan kepada manusia dengan perantaraan satu orang pula sebagaimana seluruh manusia mati karena tergolong satu dengan adab begitu juga semua manusia akan dihidupkan karena tergolong satu dengan Kristus dan Kristus lah ia menyelesaikan hukuman dosa yaitu maut bahkan iblis pun diselesaikan oleh Yesus Kristus oke jadi kita melihat sedikit tentang kematian dalam ajaran bapak-bapak gereja jadi bapak-bapak gereja juga memandang kematian selain sebagai akhir hidup manusia tetapi juga di kematian dipandang sebagai akibat dari dosa jadi kalau kita katakan mengapa manusia mati ala yang mencabuk nyawanya penjelasannya itu tidak utuh sebaiknya kita jelaskan bahwa manusia mati karena alam menegahkan hukumnya yaitu bahwa manusia berdosa harus upahnya adalah maut jadi karena kematian adalah akibat dosa maka kematian itu tidak netral dan bukan sesuatu yang baik bagi manusia sebab itu kematian membutuhkan penegusan tertulianus menulis kita yang mengenal asal mula manusia menjelaskan atas dasar kebenaran ini maut secara alamiah bukan mengejar manusia tetapi akibat satu kesalahan dan juga bukan sesuatu yang alamiah kematian kematian badani adalah suatu akibat dari dosa bukan karena satu hukuman alam sebab alam tidak menentukan nasib manusia lewat kematian seperti itu pokok-pokok ajaran Santo Agustinus ini adalah kematian adalah siksa dosa karena kita memang sudah berdosa sebagai penutup dalam perspektif iman Kristen dosa ini mendatangkan maut dan bahwa maut mengakhiri segalanya tetapi maut bukan akhir segalanya atau bakas air hidup kita kenapa karena di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dari maut melalui kebangkitannya kematian merupakan jalan masuk kepada penugusan dan pemulihan kita dalam Allah kematian sebagai sarana penugusan berkaitan erat dengan pribadi Kristus jadi di dalam Kristus Yesus dan berkat kematiannya manusia boleh terus berharap pada penyelamatan Allah karena itu kematian sebagai sarana perembusan lalu ditempatkan dalam perspektif kematian Kristus dalam dan melalui Yesus Kristus Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian tindakan penyelamatan Allah bukan demi kepentingan Allah melekan demi kepentingan kita manusia teman terakhir Allah sebagai Allah yang maha cinta tidak membiarkan cintaan kesayangan ebinasa dari mati karena dosa sebab Allah telah mencipta manusia untuk hidup kekal daya penggerak karya penyelamatan Allah ialah kasih karena 316 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengoroniakan anaknya yang tunggal Yesus memilih kematian sebagai jalan satu-satunya kepada penegusan kenapa karena Yesus harus menggenapi seluruh janji penegusan mulai kejadian 3 ayat 21 dimana setiap dosa di dalam konteks PL tidak ada diselesaikan tanpa adanya darah yang tercurah dan Yesus menyempurnakan itu semua Yesus menyadari bahwa hanya melalui kematian penegusan dapat terlaksana karena itu Yesus tidak menolak dari kematian melayangkan siap menerimanya sebagai jalan yang harus dilalui untuk menghantar manusia kepada persekutuan yang selamat dengan alam jadi menerima kematian Yesus sebagai sarana penegusan maka dengan demikian membutuhkan iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan menegus manusia dari putih dosa kematian hanya dapat terditerima sebagai rahmat penegusan juga ditegas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan berkata jika Kristus tidak dibangkitkan maka sialah kepercayaan kita jadi cara untuk menerima kematian sebagai rahmat penegusan adalah iman akan Kristus yang bangkit jadi bagi kita kematian ini bukan lagi di dalam Kristus kematian bukan lagi dipandang sebagai putuk tetapi kematian di dalam Kristus adalah anugerah Allah untuk dapat masuk untuk kita mengalami mati dan bangkit bersama di Kristus Yesus sendiri mengatakan aku laki bangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya jadi materi kita terima Tuhan yang kita belajar hari ini mengapa manusia mati alasannya sebenarnya sangat singkat yang pertama Allah adil bahwa hukum yang sudah dibuatnya harus digerapi dimana upah dosa adalah maut atau ketika manusia memakan buah pohon itu maka mereka mati atas dasar itulah maka manusia mati Allah menegarkan hukum yang kedua Allah mengasihi kita karena dia tidak menghindaki manusia itu kekal selama-lamanya di dalam dosa tetapi untuk hal itu Allah menyediakan penegusan melalui Kristus yang adalah Mesias sang penyelamat hidup kita oke sampai disini bisa sampaikan kita masuk kepada diskusi selamat menikmati